Raja Wali Hitam Jilid 4 yang menendangnya adalah Nenek Chia, Neneknya sendiri. Eh, ini membingungkan Li Chin, lebih baik engkau ceritakan semua dengan jelas tentang engkau dan Chia Tin Han itu, dan tentang keluarga Chia di Huichu. Karena sudah menceritakan tentang perasaan hatinya terhadap Chia Tin Han, mau tidak mau Li Chin harus menceritakan semuanya. Keluarga Chia di Huichu adalah keluarga pendekar Patriot yang membenci pemerintah Manchu, bahkan membenci semua orang Han yang bekerja kepada pemerintah penjajah. Akan tetapi mereka telah bersekutu dengan Foach Yang Kun yang memberontak, dan bersekutu pula dengan orang-orang Jepang, Airh, sungguh sayang. Banyak Patriot berpemandangan sempit, mau saja yang diperalat oleh pengkhianat dan orang asing, kata Sotek Bun. Karena di Huichu muncul si Kedok Hitam yang mendatangi para pembesar Han, aku menjadi curiga kepada keluarga itu. Tadinya ku sangka bahwa yang menjadi si Kedok Hitam yang telah melukai ayah adalah Chia Tin Siong, cucu pertama nenek Chia, sehingga aku ingin menantangnya. Akan tetapi, setelah beberapa kali aku terancam bahaya maut dan si Kedok Hitam muncul menolongku, aku menjadi sangsi. Cucu nenek Chia yang kedua adalah Chia Tin Hong akan tetapi pemuda itu merupakan pemuda yang paling lemah di antara keluarga Chia. Agaknya dia tidak mempelajari ilmu silat secara mendalam dan lebih suka mempelajari sastra. Dan dia pun tidak setuju melihat keluarganya bersekutu dengan orang-orang Jepang. Chia Tin Hong seorang Patriot sejati yang lebih mengandalkan kekuatan rakyat untuk mengusir penjajah. Karena sikap keluarganya itu, aku jadi bentrok dengan mereka. Apalagi setelah aku bertemu dengan kakak Song Tian Li yang sebagai panglima muda menyamar dan melakukan penyelidikan ke timur. Aku bekerja sama dengan kakak Song akan tetapi kami tertawan oleh keluarga Chia yang dipimpin oleh nenek Chia, kami dikeroyok oleh para pemberontak dan orang-orang Jepang. Dan ketika kami ditawan, kami dibebaskan oleh si kedok hitam. Kakak Song Tian Li lalu memimpin pasukan menyerbu keluarga Chia yang melarikan diri. Ketika aku bertemu mereka, kembali aku tertawan. Ketika aku terancam, muncul si kedok hitam yang menolongku dan menyuruh aku melarikan diri. Aku berlari dan mengintai ketika si kedok hitam menahan serangan semua keluarga Chia. Aku melihat tongkat nenek Chia merenggut kedok hitam dan tampaklah siapa si kedok hitam. Ternyata orang yang lihai sekali ini bukan lain adalah Chia Tin Hong yang dalam keadaan biasa tampak lemah. Dan nenek Chia menjadi marah karena dikhianati cucunya, lalu dia menendang dan Chia Tin Hong terlempar lalu jatuh ke dalam jurang yang teramat dalam itu. Li Qin berhenti bercerita dan mengerutkan alisnya. Ibunya segera merangkulnya. Sekarang aku mengerti mengapa engkau mencintasi kedok hitam atau Chia Tin Hong itu. Akan tetapi jangan putus asa, anakku. Apa yang dikatakan ayahmu tadi benar? Belum tentu dia tewas. Boleh jadi sekali dia tertolong, entah oleh apa dan siapa, benar sekali, Li Qin. Nanti setelah selesai pertemuan rapat dan menyerahkan kembali kedudukan Beng Cu kepada mereka, ibumu dan aku ingin merantau dan biarlah kami berdua membantumu untuk mencarinya, kata Soetek Bun. Li Qin mengangguk. Ku harap dia masih hidup seperti yang kau katakan, ayah. Aku sendiri setelah pertemuan rapat nanti akan pergi juga untuk mencarinya. Selama hidup aku akan merasa penasaran kalau tidak mengetahui bagaimana nasibnya. Ayah dan aku, aku cinta padanya dan sebagai si kedok hitam dia pun pernah menyatakan cinta kepadaku, kata Li Qin sambil mengusap setetes air mata. Bus yang terharu, merangkul dan mencium putrinya. Jangan khawatir, anakku. Kami akan membantumu menemukan dia kembali. Li Qin merasa terhibur dan berterima kasih sekali kepada orang tuanya. Mereka lalu bersiap-siap untuk menyambut orang-orang Cheng O yang akan berdatangan ke Hang San O, MCH, O tamu pertama yang datang ke Hang San adalah Tio Hui San yang datang bersama Cheng Cheng. Begitu berhadapan dengan Li Qin, Cheng Cheng memandang penuh perhatian seperti teringat akan sesuatu. Akan tetapi Li Qin sudah menghampirinya dan memegang lengan Cheng Cheng dan berkata dengan girang, MCH, aku mengenalmu. Bukankah engkau gadis yang menggunakan kebutan dan pedang menyerang siang ke Antek untuk menolongku? Bukankah engkau murid Triantok ini Cheng Cheng teringat? Gadis ini yang dulu ditolong oleh ia dan gurunya akan tetapi dibawa lari oleh seorang berkedok hitam. Aih, sekarang aku teringat. Engkau yang dulu dilarikan oleh orang berkedok hitam itu, bukan Tio Hui San tersenyum dan memperkenalkan kedua orang gadis itu. Cheng Moi, inilah Nona So Li Qin, Putri Beng Cu So Tek Bun yang pernah ku ceritakan kepadamu. Cheng Moi ini adalah Nona Li U Cheng, seorang sahabat baikku, dua orang gadis itu saling pegang tangan dan sebentar saja mereka menjadi akrab. Ayah, pemuda ini adalah Tio Hui San, murid dari Su Hu In Kong Tai Su, jadi masih terhitung Su Heng Ku sendiri, Li Qin memperkenalkan Hui San kepada ayah ibunya. Diam-diam ia merasa girang melihat hubungan antara Hui San dan Cheng Cheng tampak mesra. Hal ini dapat ia ketahui dari sinar mati mereka ketika saling pandang. Ia merasa kasihan kepada Hui San yang pernah menyatakan cinta kepadanya namun ditolaknya. Dan agaknya kini Hui San telah memperoleh gantinya dan Cheng Cheng juga seorang gadis yang baik dan perkasa. Pak Man So, sayalah yang diutus oleh Su Shok Hui San Hwe So untuk mengundang para tokoh Keng Ogu agar datang mengadakan rapat pertemuan di sini. Waktu yang ditentukan adalah nanti tanggal 15 bulan ini, kurang 5 hari lagi. Suhu pasti akan datang, demikian pula locian PWM yang Sen Chu Ketua Kun Lun Pai juga akan datang. Mereka berdualah yang akan memimpin rapat pertemuan karena mereka yang mengundang. Dan di dalam rapat pertemuan itu, permintaan Paman untuk mengundurkan diri akan dibicarakan, Ah, begitukah? Saya telah membuat kedua locian PWM banyak repot dan juga membuat engkau bersusah payah mengundang orang-orang Keng Ogu, Ayah, Su Heng Tio Hui San ini malah senang melakukan tugas itu karena memberi kesempatan kepadanya untuk merantau. Apalagi dalam perjalanan itu dia ditemani Enci Ceng Ceng Licin menggoda sambil memandang kepada dua orang itu. Wajah Ceng Ceng berubah kemerahan, akan tetapi sambil tersenyum ia berkata kepada Licin, Ah, secara kebetulan saja kami saling berjumpa. Dan tahukah engkau adik Licin? Perjumpaan kami adalah pada waktu aku dan Su Hu membantumu menghadapi siang keantek dan ayahnya itulah. Setelah engkau dilarikan oleh orang berkedok hitam, aku kewalahan menghadapi siang keantek. Akan tetapi untunglah, Sanko ini datang membantu sehingga kami dapat mengusir orang jahat dan ayahnya yang lihai itu, dan sejak itu kalian melakukan perjalanan bersama, bukan? Kembali Ceng Ceng tersipu ingin meluaskan pengalaman Kang O, dan kedua kalinya dengan Su Hu yang juga akan rapat pertemuan. Malu. Benar, pertama aku mengunjungi para tokoh karena aku ingin bertemu datang ke sini menghadiri. Tio Hui San membantu kekasihnya yang menjadi tersipu atas pertanyaan Licin, lalu berkata kepada Licin, Cin Moi, terus terang saja, Ceng Moi dan aku telah bersepakat untuk hidup bersama, Licin sudah menduga bahwa antara kedua orang muda itu tentu ada hubungan yang baik, Maka mendengar ini ia segera memegang lengan Ceng Ceng dan berkata girang, Ah, kalau begitu aku mengucapkan Kiong Hi, selamat, kepada kalian. Jangan lupa mengirimkan kartu merahnya kalau saatnya tiba, tentu saja kata Ceng Ceng yang merasa lega bahwa tunangannya telah berterus terang sehingga ia tidak perlu malu-malu lagi. Licin segera dapat akrab dengan Ceng Ceng dan sepasang perang muda itu diberi kamar di dalam rumah Soetek Bun, bukan dianggap sebagai tamu bahkan sebagai keluarga sendiri. Tanggal 15 tiba dan sejak pagi-pagi sekali, berbondong orang mendaki puncak Hang San untuk menghadapi rapat pertemuan. Karena Soetek Bun memang tidak mempunyai perabot seperti meja kursi untuk menyambut para pendatang, dia menyambut dan mempersilahkan mereka pergi ke lapangan rumput tak jauh dari pondoknya. Lapangan rumput itu luas sekali dan dapat menampung ratusan orang. Bermunculan tokoh-tokoh dunia persilatan, terutama sekali para wakil partai persilatan yang besar seperti Syaulimpai, Butongpai, Kunlunpai, Kongtongpai, bahkan. Dari Gobipai yang jauh juga mengirim dua orang tokoh wanita untuk menghadiri rapat pertemuan itu. Akan tetapi sekali ini, Hui Sian Hwasyo tidak mengundang wakil dari pemerintah untuk menghindarkan gentrokan dari mereka yang pro dan anti-pemerintah. Para tokoh yang telah disebut Datuk Besar juga berdatangan. Tiahtemo Ongko Anek, Raja Iblis Selatan, juga hadir dan dia datang seorang diri saja. Kemudian Sian Kuan Bok datang bersama muridnya yang telah mempelajari simpanannya, yaitu Ong Kuan Lok yang lengan kirinya buntung. Setelah itu muncul pula Tian Tok Guk Yat Seng yang disambut dengan penuh kegembiraan oleh Ceng Ceng. Licin memandang dengan alis berkerut ketika ia melihat Ong Kuan Lok datang bersama Sian Kuan Bok. Pemuda itu buntung lengan kirinya oleh pedangnya. Kemudian Licin terkejut juga ketika melihat Nenek Cia datang pula bersama Cian Kun dan Cia Tin Siong. Akan tetapi ia menyambut mereka semua dengan sikap tenang saja, karena mereka semua itu datang untuk membicarakan urusan dunia Kang Ong, terutama untuk membicarakan pengunduran diri ayahnya. Namun diam-diam hatinya berdebar tegang juga. Hadirnya orang-orang ini tentu akan menimbulkan guncangan. Di antara banyak orang tokoh lain, tampak pula Pek Ilokai, yaitu guru dari Teng Chin Lan Istri Panglima Muda Song Tian Li. Kini yang mewakili Siao Lin Pai selain Hui Sian Hwe Sio, datang pula Ing Kong Tai Su yang menjadi ketua Siao Lin Pai di Kwe Iju. Setelah matahari naik tinggi, semua tamu sudah berkumpul di lapangan rumput di tengah mana didirikan sebuah panggung terbuka, Siao Tek Bun sebagai cuan rumah lalu naik ke atas panggung. Begitu dia naik ke atas panggung dan memberi hormat keempat penjuru, keadaan menjadi hening dan orang-orang yang hadir menghentikan percakapan mereka yang membuat suasana menjadi gaduh. Cui, saudara sekalian, yang mulia. Sebagai cuan rumah di Hang San ini, saya mengaturkan selamat datang kepada Cui dan terima kasih bahwa ini hari Cui melelahkan diri mendatangi tempat ini sesuai undangan yang diberikan oleh pihak Siao Lin Pai. Oleh karena pengundangnya adalah Siao Lin Pai, maka saya menyerahkan agar pimpinan selanjutnya dipegang oleh wakil dari Siao Lin Pai demi kelancaran rapat pertemuan ini, dia lalu memberi hormat sambil membungkuk ke arah Hui Sian Hwo Sio yang dalam pemilihan dahulu menjadi wakil ketua Beng Cu bersama LM Yang Seng Cu ketua Kun Lumpai. Silakan, Lo Cian Pwe, Hui Sian Hwo Sio tersenyum lebar dan dia pun naik ke atas panggung itu. Seperti yang dilakukan Sotek Bun yang kini sudah turun dari panggung, dia pun memberi hormat keempat penjuru dan suaranya terdengar lembut namun lantang ketika dia bicara. Saudara sekalian yang terhormat, dari pihak kami terpaksa mengadakan rapat pertemuan ini karena terjadi hal-hal yang teramat penting yang patut untuk kita perbincangkan bersama. Pertama-tama adalah keinginan Beng Cu kami untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Beng Cu, segera terdengar seruan-seruan yang tidak setuju, riuh rendah mereka bicara untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka sehingga suasana menjadi gaduh kembali. Hui Sian Hwo Sio lalu mengangkat tangannya untuk minta kepada semua yang hadir agar tenang. Setelah suasana menjadi tenang kembali dia pun berkata, Cui, hendaknya mengetahui bahwa Beng Cu Sotek Bun mengundurkan diri karena alasan pribadi dan tentu saja dia berhak menentukan hal itu. Agar lebih jelas, kami persilakan Beng Cu Sotek Bun untuk mengemukakan alasannya mengapa dia mengundurkan diri dari jabatan Beng Cu. Kami persilakan Sotek Bun kembali naik ke panggung dan berkatalah dia dengan suara lantang. Saudara sekalian, saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari kedudukan Beng Cu karena dua hal. Pertama, karena saya merasa tidak tepat dan bahwa tingkat kepandayan saya belum cukup untuk saya menjadi Beng Cu. Masih banyak saudara lain yang jauh lebih pandai daripada saya untuk menjadi Beng Cu, lebih tepat dan lebih pantas. Kedua, karena saya ingin hidup tenang dengan keluarga saya, maka saya mengambil keputusan untuk berhenti menjadi Beng Cu kembali orang-orang saling bicara sendiri sehingga suasana menjadi gaduh. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengkin nyaring mengatasi semua suara itu dan ternyata yang bicara itu adalah Nenek Cia. Ia menggerak-gerakan tongkat naganya ke atas kepala dan berteriak, Dengarlah aku bicara semua orang kini diam dan semua metu ditujukan kepadanya. Aku setuju sekali kalau Sotek Bun berhenti menjadi Beng Cu. Kami seluruh keluarga Cia memang tidak setuju dia menjadi Beng Cu. Dia hanya Beng Cu yang dipilih oleh pemerintah Mang Cu dan siapa tahu kalau dia menjadi Antek Mang Cu mendengar ini, suasana menjadi gaduh dan im yang sengcu segera naik ke atas panggung. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas minta kepada semua orang untuk diam, Lalu dia berkata, Kalau Soe Weng Hiong hendak mengundurkan diri dari kedudukan Beng Cu, hal itu adalah haknya dan kita semua tidak mungkin bisa memaksa orang menjadi Beng Cu di luar kehendaknya. Akan tetapi Pintul sungguh tidak senang mendengar dia disangka menjadi Antek Man Cu. Pintul sendiri menjadi wakil ketua dan tidak pernah melihat ketua kita menjadi Antek Man Cu. Ucapan keluarga Cia tadi hanya fitnah belaka. Pintul dan sahabat Hui Sian Hwesho adalah wakil-wakil ketua Beng Cu dan kami berdua menyatakan bahwa Soe Weng Hiong selama menjadi Beng Cu tidak pernah menjadi Antek Penjajah Man Cu setelah LM yang sengcu turun dari atas panggung, tiba-tiba seorang melompat naik ke atas panggung dan gerakannya demikian ringan seolah dia terbang saja. Semua orang memandang dan sebagian besar dari mereka mengenal siapa adanya kakek itu. Kakek yang usianya mendekati 60 tahun ini bertubuh tinggi besar dan bermuka merah. Juga dia memegang sebatang dayung baja yang besar. Dia adalah Siang Kuan Bok dan Rjuluk Tung Hai Ong, Raja Laut Timur, seorang datuk yang nama besarnya sudah terkenal di dunia Kang Ong. Munculnya datuk ini tentu saja menarik perhatian orang dan semua orang memperhatikan dan ingin mendengar apa yang dikatakannya. Kami dari Pulau Naga setuju sepenuhnya dengan ucapan keluarga Cia tadi. Kita semua mengenal keluarga Cia sebagai keluarga patriot yang selalu berusaha untuk menentang pemerintah penjajah mancu. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Soe Beng Cu selama dia menjadi Beng Cu? Dia tidak pernah menggerakkan kita untuk menentang pemerintah penjajah. Seorang Beng Cu harus memimpin kita semua untuk menentang penjajah, menggulingkan penjajah dan melepaskan rakyat dari belenggu penjajahan tepuk sorak menyambut ucapan yang bernada gagah dan patriotik ini. Akan tetapi Siang Kuan Bok kembali mengangkat kedua tangan ke atas untuk minta agar semua orang diam. Setelah selasananya menjadi hening, dia berkata lagi dengan suaranya yang dalam dan lantang. Saudara sekalian, selama ini, di timur sudah banyak orang gagah yang bangkit untuk menentang pemerintah, namun sayang mereka diserbu oleh kekuatan pasukan pemerintah yang besar sehingga gerakan mereka gagal. Kalau saja Beng Cu dan para wakilnya membantu gerakan itu dan mengerahkan seluruh kekuatan dunia Kang O, tentu usaha itu akan berhasil baik. Akan tetapi Beng Cu dan para wakilnya diam saja, maka sudah tepatlah kalau Soe Beng Cu mengundurkan diri. Sekarang kita perlu melakukan pemilihan Beng Cu baru yang pantas untuk memimpin kita berjuang melawan penjajah. Kami sudah bicara, kemudian terserah saudara sekalian Siang Kuan Bok turun dari panggung disambut tepuk sorak ramai yang mendukungnya. Kini Hwi Sian Hwi Sian Hwi Sian yang berada di panggung. Setelah semua orang diam, Hwi Sian Tokoh Siaw Lin Pai ini pun berkata dengan suara lembut namun cukup lantang. Apa yang diucapkan oleh saudara Bok itu tidak sepenuhnya benar. Biarpun kami tidak pernah melakukan perlawanan yang sifatnya memberontak terhadap pemerintah, itu bukan berarti bahwa kami pro-pemerintah penjajah, apalagi menjadi anteknya. Kami hanya melihat bahwa waktunya belum tiba dan kekuatan pasukan pemerintah amat kuat. Kami orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, diam-diam adalah berjiwa patriwak juga. Justeru gerakan-gerakan yang sudah memberontak terhadap pemerintah itulah yang kita hendak bicarakan setelah urusan pengunduran diri So Beng Cu selesai. Kami melihat banyak orang kengau yang bersekutu dengan orang-orang asing untuk melakukan pemberontakan dan hal ini kami sama sekali tidak setuju. Apalagi kalau bersekutu dengan para gerombolan penjahat yang menggunakan perjuangan sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka mengacau rakyat jelata. Kami adalah patriot-patriot sejati yang tidak sudi bersekutu dengan mereka. Kami adalah pembela-pembela rakyat. Bukan penindas rakyat. Hal ini tentu Cui telah mengetahuinya dengan baik untuk memberdakan mana pejuangan sejati dan mana yang palsu. Kami protes tiba-tiba nenek Cia melompat ke atas panggung. Melihat ini, terpaksa Hui Sian HW Sio turun untuk memberi kesempatan kepada nenek itu untuk bicara. Kami protes atas ucapan Sia Wuli Pai tadi nenek Cia berkata lantang kami sendiri mengakui bahwa baru-baru ini kami berjuang melawan penjajah dan kami bekerja sama dengan pasukan pemberontak dan dengan orang-orang Jepang. Walaupun kami telah gagal, akan tetapi kami anggap apa yang kami lakukan itu sudah benar. Pada saat seperti sekarang ini, perjuangan menentang penjajahan harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak peduli golongan putih atau imam, harus bersatu padu untuk mengusir penjajah. Tidak peduli kita bersekutu dengan orang asing, yang penting penjajah mancu harus digulingkan. Kita perlu bertindak, sekarang juga, dengan mempersatukan segala pihak berjuang, bertindak sekarang juga, Bukan hanya dengan omong kosong setelah berkata demikian, nenek Cia lalu melompat turun dari atas panggung dan kata-katanya yang bersemangat itu mendapat sambutan meriah. Suasana terasa panas menegangkan karena ada dua pihak yang berbicara dan saling bertentangan. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang nyaring mengatasi semua kegaduhanan sesosok tubuh yang pendek gendut melayang naik ke atas panggung. Dia adalah seorang kakek berusia 54 tahun yang bertubuh pendek gendut serba bulat, pakaian jubah pertapa dan tangannya memegang sebatang kebutan bulu putih. Dia adalah Tiantok, racun langit, Gu Kiat Seng. Dia mengangkat tangan kiri dan kebutannya ke atas sehingga suasana menjadi tenang. Lalu terdengar suaranya yang melengking tinggi. Saudara sekalian, saya melihat jalannya rapat tidak beres dan terjadi perbantahan. Kalau dilanjutkan begini bisa berakhir dengan perkelahian di antara kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Acara pertama sudah beres. Kini, sebelum kita meningkat ke acara kedua sebaiknya kalau diadakan pemilihan Beng Cu Baru. Lebih kalau sudah begitu, maka Beng Cu Baru yang akan memimpin rapat membicarakan tentang perjuangan. Bagaimana, saudara sekalian, apakah husus saya ini disetujui? Setuju kembali orang-orang berseru nyaring? Hui Sian Hwe Sio naik ke panggung dan dia mengangguk-angguk lalu memberi hormat kepada Tian Tok. Saudara Gu, terima kasih atas usul saudara yang tepat ini. Tian Tok tersenyum dan melompat turun kembali, meninggalkan Hui Sian Hwe Sio seorang diri. Cui, apa yang diusulkan oleh saudara Tian Tok Bu Kiat Seng, tadi memang tepat sekali. Sekarang Sousi Chu sudah bukan Beng Cu lagi dan kedudukan Beng Cu menjadi kosong. Kami sebagai pengundang berkewajiban untuk mengadakan pemilihan Beng Cu Baru. Nah, saudara-saudara boleh mengajukan wakil-wakil calon Beng Cu, nenek Chia melompat ke atas panggung dan berkata, Kami harap saudara sekalian tidak salah pilih. Karena perlu orang yang bersamangat muda sebagai pemimpin, sebaiknya. Kalau kita memilih calon-calon muda, kami sendiri mengajukan cucu kami, Chia Tinsuong sebagai calon Beng Cu. Setelah berkata demikian, nenek Chia melompat turun lagi. Hui Sian Hwe Sio berkata, siapa lagi yang akan mengajukan calonnya, harap naik ke panggung. Siang Kuan Bok melompat ke atas panggung. Saya setuju sekali dengan pendapat nyonya Chia. Sebaiknya kaum muda yang diserahi tugas memimpin orang-orang gagah sedunia. Saya mengajukan calon yaitu muridku sendiri bernama Oukuan Lok. Banyak orang gagah golongan bersih memilih Ingkong Taisu Ketua Siaw Lim Pai di KWI Chu yang juga hadir. Kakek ini lalu naik ke panggung dan sambil tersenyum berkata, Pincheng sudah tua, maka Pincheng wakilkan sebagai calon ketua kepada murid Pincheng yang bernama Tio Hui San. Ada pula golongan yang memilih Ingyang Seng Chu Ketua Kunlun Pai, ada yang memilih Tiantok Bu Kiat Seng. Akan tetapi kakek gendut pendek ini berkata lantang. Saya adalah seorang yang bebas, tidak bersedia menjadi calon Beng Chu yang akan mengikat kaki tangan dan membuat aku tidak bebas lagi. Akhirnya diputuskan bahwa calon Beng Chu adalah Chia Tin Siong, Ong Kwan Lok, Tio Hui San, dan Im Yang Seng Chu. Tentu saja tiga orang muda itu didukung oleh guru masing-masing yang siap mempertahankan calonnya. Dipersilakan keempat calon naik ke panggung untuk diperkenalkan kepada hadirin kata pula Hui Sian HW Sio. Berturut-turut Chia Tin Siong, Ong Kwan Lok, dan Tio Hui Sari naik ke atas panggung disambut tepuk sorak dan segera orang-orang melakukan pemilihan masing-masing. Dengan sendirinya, golongan yang condong kepada golongan. Sesat memilih Ong Kwan Lok yang dijagokan oleh Siang Kwan Bok, golongan yang merasa dirinya pejuang dan patriot memilih Chia Tin Siong yang dijagokan oleh nenek Chia yang mereka kenal sebagai seorang patriot yang gigih. Dan golongan pendekar bersih tentu saja condong untuk memilih Tio Hui San yang dijagokan oleh ketua Siang Lim Pai. Akhirnya Im Yang Seng Chu yang duduk di bawah panggung, terpaksa naik juga karena dia pun dijadikan calon. Sebagai wakil ketua Beng Chu dia tentu saja dapat menolak dan setelah berada di atas panggung dia berkata, Siang Chai. Tiga calon Beng Chu yang muda-muda dan gagah telah dipilih, mengapa masih juga mengajukan Pinto untuk menjadi calon? Pinto sudah tua dan mengurus Kun Lun Pai saja sudah merepotkan, mana mungkin Pinto dapat menjadi Beng Chu akan tetapi orang-orang golongan bersih yang masih ragu untuk memilih Tio Hui San, ragu akan kemampuan orang muda itu, tetap memilih Im Yang Seng Chu. Saudara sekalian kata Hui San Hwe Sio dari atas panggung. Sekarang terdapat empat orang Beng Chu. Lalu bagaimanakah kita akan memilih siapa yang paling tepat di antara mereka Siang Kuan Bok yang berada di bawah panggung berseru dengan suara lantang sehingga mengatasi semua kegaduhan? Menjadi seorang Beng Chu haruslah dia yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Karena itu, seperti sudah sepatutnya memilih ketua, sebaiknya diadakan tidbu, bertanding silat, antara empat calon itu mereka semua yang hadir di situ adalah orang-orang dunia persilatan, maka mendengar usul ini tidak ada yang tidak setuju. Dengan suara bulat mereka menyatakan persetujuan mereka karena mereka ingin sekali melihat pertandingan silat antara para jagawan itu. Suara Ryuh rendah menyatakan persetujuan itu disambut oleh Hui San Hwe Sio sambil mengangkat kedua tangan mereka semua diam, kemudian dia berkata, kami tanyakan kepada mereka yang tadi mengajukan calon Beng Chu, apakah kalian setuju dengan diadakannya pibu ini? Pertama kepadanya Nyonya Chia kami tanyakan, apakah setuju dengan diadakannya pibu? Kami setuju, kalau perlu pendukungnya dapat maju untuk mewakili calonnya nenek itu menggerakkan tongkat naganya dengan garang. Bagaimana dengan saudara siang koan bok aku setuju muridku diadu dengan calon lain, dan juga setuju kalau perlu para pendukungnya maju satu demi satu bagaimana dengan pendukung Im Yang Seng Chu serempak para pendekar yang memilih ketua Kun Lumpai ini menjawab setuju. Kalau diadakan pibu, mereka yakin bahwa ketua Kun Lumpai ini yang akan keluar sebagai pemenang melawan orang-orang muda itu. Kalau Im Yang Seng Chu yang maju, maka akulah yang akan menggantikan cucuku, teriak nenek siap penasaran. Omi Tohut, bagaimana mungkin ini? Calon harus bertanding melawan calon, dan pendukung melawan pendukung. Kami sendiri setuju diadakan pertandingan antara calon. Sekarang sebaiknya diundi antara keempat calon, siapa lawan siapa yang akan maju, Hwi Sian Hwi Sio lalu memegang empat buah hio SWA, dupa biting, dua panjang dan dua pendek. Dia menggenggam empat batang hio SWA itu di bagian atasnya sehingga tidak tampak mana yang panjang dan mana yang pendek. Lain dia mempersilahkan keempat calon mencabut sebatang hio. Hasilnya, Tio Hwi San dan Im Yang Seng Chu mencabut hio panjang sedangkan Ong Kauan Lok dan Cia. Tin Song mencabut hio pendek. Ini berarti bahwa Tio Hwi San akan bertanding melawan Im Yang Seng Chu dan Ong Kauan Lok akan bertanding melawan Cia Tin Song. Licin sejak tadi mengikuti semua yang terjadi di situ. Hatinya kadang terasa panas kalau melihat nenek Cia. Nenek itu yang telah membunuh Cia Tin Han, pikirnya. Akan tetapi ia menahan kesabarannya karena amat tidak baik membuat keributan di saat itu. Melihat bahwa Ong Kauan Lok harus bertanding melawan Cia Tin Song, darah ini berbisik kepada ayah dan ibunya yang berdiri di dekatnya. Tingkat kepandaian Ong Kauan Lok itu lebih tinggi, akan tetapi dengan buntungnya lengan kirinya, tentu keadaan menjadi ramai. Cuma kasihan saudara Tio Hwi San harus bertanding melawan Im Yang Seng Chu. Bagaimana dia dapat menandingi ketua Kun Lun Pai itu walaupun aku tahu kepandaian Tio Tuako juga amat tinggi tenangkan hatimu. Kita lihat saja bagaimana kesudahannya. Aku khawatir ini akan menjadi besar dengan majunya para pendukung. Im Yang Seng Chu tentu akan mengalah terhadap Tio Hwi San. Kita lihat sajalah, kata Sotek Bun. Yang penting, mereka tidak akan memaksa ayahmu, kata Ang Tok Mo Libu Siang. Kalau ada yang mengganggunya, aku yang akan menghadapi orang itu, Sotek Bun memandang kepada istrinya sambil tersenyum. Biarpun istrinya telah banyak berubah, namun kadang masih tampak juga kekerasan hatinya sebagai seorang Datuk Keng O. Menurut hasil Tio Hwi San harus bertanding melawan Im Yang Seng Chu, kemudian baru Ong Kuan Loh melawan Cia Tin Siong. Yang lain harap turun dari panggung, kecuali kedua orang yang hendak bertanding, yaitu Tio Hwi San dan Im Yang Seng Chu, kata Hwi Sian HW Sio. Dia sendiri. Lalu turun dari panggung diikuti yang lain sehingga kini yang berada di atas panggung hanya Tio Hwi San dan Im Yang Seng Chu. Tio Hwi San memberi hormat kepada Im Yang Seng dan sambil tersenyum dia berkata, apa yang dapat saya pergunakan untuk menandingi Tio Tiang. Harap Tio Tiang jangan mempergunakan tangan yang terlalu keras untuk mengalahkan saya, Im Yang Seng Chu tertawa sambil mengelus jenggotnya. Hahaha, si Tio Hwi San jauh lebih tepat untuk menjadi ketua daripada Pinchu yang sudah tua. Biarlah Pinchu mengaku kalah sebelum bertanding dan Pinchu mengundurkan diri dari calon Beng Chu. Keucapannya itu terdengar lantang terdengar oleh semua orang. Tentu saja para pendukungnya merasa tidak puas, akan tetapi karena Im Yang Seng Chu mengalah terhadap Tio Hwi San, murid Siao Lim Pai, mereka tidak terlalu kecewa. Mereka juga sudah maklum akan kehebatan Siao Lim Pai. Hwi Sian HW Sio naik ke atas panggung ketika Im Yang Seng Chu turun dan dia berkata dengan lantang. Karena Im Yang Seng Chu sudah mengalah, maka Tio Hwi San dianggap sebagai pemenang dalam pibu ini dan dia harus menghadapi pemenang dari pertandingan kedua, dia lalu mengajak Hwi San turun. Cheng Cheng menyambut pemuda itu dengan muka berseri. Airh, Sanko, hatiku sudah gelisah sekali melihat engkau tadi berhadapan dengan Im Yang Seng Chu. Untung bagimu dia mengalah dan mengundurkan diri, akan tetapi aku harus menghadapi pemenang dari pertandingan kedua, dan ku rasa mereka bukan orang lemah. Sanko, mengapa engkau mau dijadikan calon Beng Chu? Apakah engkau ingin sekali menjadi Beng Chu gadis itu bertanya sambil menatap tajam wajah tunangannya? Hwi San menghela nafas panjang. Sama sekali aku tidak ingin, Cheng Moi. Akan tetapi bagaimana lagi kalau Suhu minta aku mewakilinya. Tentu saja aku tidak berani menolak, berhati-hatilah, Sanko. Aku ikut mendoakan semoga engkau keluar sebagai pemenang. Sementara itu, Hwi Sian Hw Sio sudah memanggil dua orang calon lain untuk naik ke panggung dan kini Chia Tin Sung sudah berhadapan dengan O Kuan Lok. Hampir semua orang, kecuali Sian Kuan Lok, memandang rendah kepada murid datuk ini. Pemuda yang lengan kirinya buntung, mana dapat menjadi seorang jagoan yang lihai? Akan tetapi Chia Tin Sung tidak berani memandang rendah. Dia pernah bertemu dengan O Kuan Lok yang ketika itu bersama Sian Kuan Tek membantu gerakan pemberontak di timur. Walaupun dia belum tahu sampai di mana kelihayannya, akan tetapi pemuda ini sudah diaku sebagai murid Sian Kuan Lok. Tentu kakek itu sudah menurunkan ilmu-ilmunya yang tinggi. Karena tidak memandang rendah, begitu Maju Tin Sung telah mencabut suling peraknya dan menghadapi O Kuan Lok. Sobat, keluarkan senjatamu tandangnya. O Kuan Lok tersenyum. Saudara Chia Tin Sung, benar-benarkah engkau mau melawan aku? Apakah engkau sanggup untuk menjadi seorang Beng Cu yang memimpin dunia Kang O? Sebaiknya engkau mencontoh tindakan Im Yang Sen Chu tadi, mengalah saja kepadaku agar aku tidak perlu merobohkan seorang yang pernah menjadi sahabatku. Tin Siong, majulah dan jangan banyak bicara lagi. Kalau engkau sampai kalah, biar aku yang maju terdengar teriak nenek Chia yang membuat para penonton menjadi tegang. Nenek itu agaknya hendak berkeras mendapatkan kedudukan Beng Cu bagi cucunya, kalau perlu ia sendiri yang akan maju menandingi siapa saja yang tidak menyetujui cucunya menjadi Beng Cu. Mendengar seruan neneknya, Chia Tin Siong berkata kepada O Kuan Lok. Sobat si O, majulah dan mari kita bertanding untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih patut menjadi Beng Cu. O Kuan Lok kembali tersenyum lebar. Baiklah kalau engkau memaksa, akan tetapi jangan menyesal kalau terpaksa aku merobohkanmu di depan banyak orang. Nah, maju dan seranglah tidak, keluarkan dulu senjatamu. Aku tidak mau menyerang lawan yang tidak bersenjata, apalagi. Dia tidak melanjutkan kata-katanya, hanya memandang lengan baju kiri yang kosong itu. Ong Kuan Lok mengerutkan alisnya lalu dia memutar lengan kiri yang tinggal sepanjang siku itu sehingga lebihan lengan baju itu berputar. Inilah senjataku melihat ini, Tin Siong tidak ragu lagi. Lihat seranganku mentaknya sulinya menyambar dengan tusukan yang cepat dan kuat ke arah lehe Kuan Lok. Akan tetapi dengan gerakan lincah sekali Ong Kuan Lok mengelak dari tusukan lain lengan kirinya menyambar dan lengan baju yang kosong itu berubah tegang menotok ke arah dada Tin Siong. Tin Siong terkejut sekali dan mengelak, lalu membalas dengan serangan gencar. Demikian cepat gerakan sulinya sehingga suling mengeluarkan suar mengaung-ngaung seperti ditil. Akan tetapi Kuan Lok dapat mengimbangi kecepatan gerakan Tin Siong dan dia mengelak ke sana-sini dan kadang menangkis dengan lengan bajunya. Terjadilah pertandingan yang menarik dan seru. Dan Ong Kuan Lok tetap saja tidak mau mencabut pedangnya yang tergantung di punggung. Dia menghadapi lawannya dengan tangan kosong saja. Mula-mula dia menggunakan ilmu silat Iek Wan Kun, silat lutung hitam, yang gesit bukan main dan beberapa kali dia hampir dapat merampas suling perak lawan. Kemudian dia mengubah ilmu silatnya dan menggunakan pesulat O Kek Chiang, tangan beracun salju putih, yang dahulu dipelajarinya dari Tian T. Moong. Pukulannya mengandung hawa dingin yang mengejutkan hati Tin Siong. Akan tetapi pemuda ini telah mempelajari ilmu silat keluarga Chiang dengan baik. Dia memutar sulingnya sehingga bentuk sulingnya lenyap dan berubah menjadi sinar perak yang bergulung-gulung. Pukulan-pukulan berhawa dingin dari Ong Kuan Lok dapat dibendung dan bahkan dia dapat membalas dengan totokan-totokan suling peraknya. Akan tetapi kembali Kuan Lok mengubah ilmu silatnya. Kini dia mainkan Kui Song Kun, silat naga iblis, yang dipelajarinya dari Siang Kuan Bok. Ilmu silat ini hebat sekali karena mengandung tenaga Sien Keng yang amat kuat sehingga setiap kali ditangkis tangan, sulingnya terpental dan hampir terlepas dari pegangan Tin Siong. Agaknya Kuan Lok memang sengaja hendak memamerkan ilmu-ilmunya, maka dia mengubah-ubah ilmu silatnya walaupun dia mampu merobohkan Tin Siong dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berkat gembelengan Siang Kuan Bok yang hendak menggunakan muridnya untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, Kini Ong Kuan Lok telah maju demikian pesat sehingga dia tidak kalah lihainya dibandingkan dengan Siang Kuan Bok sendiri. Dia telah menguasai ilmu-ilmu dari tiga orang datuk. Pertama dari Pak Tian Ong Datuk Utara, kedua dari Tian Temo Ong Datuk Selatan, kemudian ketiga dari Siang Kuan Bok Datuk Timur. Setelah memamerkan Kui Long Kun tiba-tiba dia merubah lagi ilmu silatnya dan inilah Bantuk Chiang, tangan selaksa racun. Sambaran hawa dari tangan kanan Kuan Lok membuat Tin Siong menjadi pening dan tiba-tiba saja ujung lengan baju tangan kiri yang berubah menjadi kaku telah menotok lehernya dan Tin Siong ngeroboh terguling di atas panggung, sulingnya terlepas dari tangannya. Dia tidak mampu bergerak lagi karena sudah tertotok jalan darahnya yang membuat dia lemas. Akan tetapi Kuan Lok yang maklum bahwa keluarga Chiang dapat ditarik menjadi sekutu, cepat menyambar tubuh itu dan sekali tangan kanannya bergerak dia telah membebaskan totokan sehingga Tin Siong mampu bergerak kembali dan dia sudah mengambilkan suling perak yang tadi terlepas lalu menyerahkan kepada Tin Siong. Pada saat itu, terdengar suara melengking dan Nenek Chia sudah melayang naik ke atas panggung. Akan tetapi, Tin Siong menyambut meneknya dan berkata, Nek, saya telah kalah. Saudara O Kuan Lok sudah sepatutnya menjadi bengcu, melihat cucunya sama sekali tidak terluka, Nenek Chia tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi pada saat itu Hui Sion HWSO sudah naik ke atas panggung. Dengan sikap hormat Hui Sion HWSO mempersilahkan Nenek itu turun dari atas panggung. Nyonya Chia, silahkan turun dari panggung karena segera akan diadakan. Pertandingan berikutnya. Si cuciya Tin Siong jelas telah mengalami kekalahan dalam pertandingan tadi, dengan muka cemberut Nenek itu segera menggandeng tangan Tin Siong dan diajak melompat turun dari atas panggung. Mereka yang berpihak kepada O Kuan Lok, yaitu para golongan hitam, bersorak rio menyambut kemenangan jagoan mereka itu. Hui Sion HWSO lalu mengangkat tangan ke atas dan berseru, Saudara sekalian, pertandingan kedua dimenangkan oleh si cuci O Kuan Lok, maka sekarang akan diadakan pertandingan antara pemenang pertandingan pertama dengan pemenang pertandingan kedua. Tio Hui San, engkau naiklah ke panggung menghadapi si cuci O Kuan Lok Hui Sion HWSO sendiri tidak khawatir. Dia cukup tahu akan kepandaian murid keponakannya. Tio Hui San telah menguasai ilmu-ilmu silat siau limpai dengan matang, bahkan dia mempunyai ilmu andalan yang jarang dimiliki orang lain, yaitu ilmu Toto Kityan Chi. Akan tetapi Inkong Tai Su, guru Tio Hui San, mengerutkan alisnya dan dia merasa khawatir. Melihat ilmu kepandaian O Kuan Lok tadi, dia menyaksikan apakah Tio Hui San akan mampu keluar sebagai pemenang. Dia hanya menghela nafas saja karena tidak dapat berbuat sesuatu. Sanko, hati-hati lah menghadapi dia, disik ceng-ceng kepada Hui San yang mengangguk dan pemuda itu melompat naik ke atas panggung menghadapi O Kuan Lok. Licin juga merasa khawatir juga melihat betapa O Kuan Lok yang lengan kirinya sudah buntung itu bahkan lebih tangguh daripada sebelum lengannya buntung. Bahkan ibunya yang berdiri di sampingnya berkata lirih, wah, kepandaian pemuda buntung itu hebat sekali. Heran. Aku bagaimana engkau dapat membuntungi lengan kirinya, Licin, ketika dia berkelahi melawan aku, ilmu kepandaiannya tidak sehebat itu, ibu. Aku sendiri juga heran mengapa sekarang dia demikian liai, kata Licin. So Pek Bun menghela nafas panjang. Tidak perlu diherankan. Tadinya, pemuda itu memang sudah liai, walaupun masih kalah holahmu, Licin. Akan tetapi sekarang dia menjadi murid Siang Kuan Lok dan agaknya datuk itu telah menurunkan ilmu-ilmunya yang paling hebat kepadanya. Mereka bertiga berdiam dan dengan hati tegang memandang ke atas panggung di mana dua orang pemuda itu sudah berdiri saling berhadapan. Hui San tampak gagah dengan bajunya yang serba biru, tubuhnya yang jangkung tegap dan wajahnya yang tampan dan jantan. Sabaliknya Ong Kuan Lok tampak seperti seorang pemuda yang lemah lembut, berpakaian serba putih, apalagi lengan kirinya buntung. Hanya matanya yang mencorong tajam itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang lihai. Melihat Tio Hui San sudah berhadapan dengannya, Ong Kuan Lok tersenyum mengejek. Biarpun dia tahu bahwa pemuda berpakaian biru itu seorang murid Siang Lim Pai yang lihai, namun dia memandang ringan dan bertanya dengan tersenyum. Orang si Tio, engkau hendak mempergunakan senjata apa? Keluarkanlah senjata muajah Kuan Lok menjadi merah. Dia menekan kemarahannya dan tersenyum mengejek. Aku sudah mendengar bahwa In Kong Taisu terkenal dengan ilmu Totok It Yang Chi, maka engkau tentu akan mengandalkan ilmu itu. Justeru aku ingin menguji sampai di mana kekhatan It Yang Chi. Hui San diam-diam terkejut. Pemuda lengan buntung ini benar-benar sombong sekali. Tidak aneh kalau dia mengetahui tentang It Yang Chi karena memang In Kong Taisu, gurunya, terkenal dengan ilmu itu. Kalau begitu, mulailah, aku sudah siap kata Hui San sambil memasang kuda-kuda yang kokoh kuat. Melihat kuda-kuda ini, Kuan Lok kembali tersenyum mengejek. Sambutlah seranganku begitu menyerang, dia sudah menggunakan ilmu pukulannya yang paling ampuh, yaitu Bantok Chiang. Ilmu pukulan ini mengandung racun yang berbahaya sekali dan orang yang terkena serangan ini, tentu darahnya akan keracunan. Hui San mengenal pukulan ampuh maka dia pun cepat menggunakan kecepatan gerakannya untuk mengelak dan membalas, langsung saja menggunakan It Yang Chi. Hebat bukan main pertandingan ini. Pukulan mereka sama-sama mengeluarkan tenaga Sinkeng yang hebat dan dasyat, terdengar bersihutan. Akan tetapi mereka dapat mengelak atau menangkis dan balas menyerang. Walaupun tangannya hanya tinggal sebuah, namun Kuan Lok dapat menggunakan lengan baju kirinya yang kosong untuk menangkis, bahkan dapat pula lengan baju kiri dipergunakan untuk menyerang dengan totokan yang berbahaya pula. Mereka saling serang silih berganti sampai 60 jurus lebih. Akan tetapi, lambat laun Hui San mulai terdesak karena lawannya mengubah-ubah ilmu silatnya sehingga sukar sekali bagi Hui San untuk dapat mengikuti gerak-geriknya. Tiba-tiba Kuan Lok mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan tubuhnya mencelat ke atas lalu menyerang dengan pukulan tangan kanannya ke arah kepala Hui San. Serangan yang menerkam dari atas ini berbahaya sekali. Tidak mungkin dapat dilakukan lagi oleh Hui San dan Terpaksa Hui San menyambut dengan tangkisan yang sekuat-kuatnya. Tangan kirinya mendorong ke atas menyambut tangan kanan itu sedangkan tangan kanannya juga menangkis serangan lengan baju yang menusuk ke arah matanya. Wu-u-u-ut, des, tubuh Kuan Lok terpental sehingga dia berjungkir balik tiga kali baru turun ke atas panggung. Akan tetapi tubuh Hui San terdorong mundur terhuyung-huyung dan pemuda ini muntahkan darah segar dari mulutnya. Sesosok tubuh melayang ke atas panggung dan menyambar tubuh Hui San, dibawa turun. Yang melakukan hal itu adalah Ingkong Tai Su sendiri. Melihat muridnya sudah terluka parah, dia lalu menolong untuk segera mengobatinya dengan It Yang Chi. Soh Pek Bun cepat menghampiri mereka. Mari, silakan membawanya masuk ke rumah kami, Tai Su Hu, Ingkong Tai Su tidak sungkan lagi, lalu membawa tubuh Hui San ke dalam rumah di mana dia segera melakukan pengobatan dengan ilmu It Yang Chi. Cheng Cheng mengikuti dengan muka pucat dan hati cemas sekali. Sementara itu, melihat kemenangan muridnya, Xiang Kuan Bok lalu berseru keras dari tempat dia berdiri, muridku sudah menang. Berarti dialah yang menjadi bengcu baru Hui San HWSU, walaupun dengan hati cemas, naik ke atas panggung dan berkata kepada semua yang hadir, setelah minta mereka yang menyambut kemenangan itu dengan sorak-sorai diam. Setelah diadakan pertandingan yang jujur dan adil, ternyata yang keluar sebagai pemenangnya adalah si Chu Ong Kuan Lok. Dialah yang menjadi bengcu baru, kalau tidak ada orang lain yang menolaknya, sengaja dia mengeluarkan kata-kata ini dengan harapan kalau-kalau ada yang menentang pengangkatan bengcu baru itu. Kalau In Yang Seng Chu ikut bertanding, tentu dia yang menang terdengar suara beberapa orang yang tadi mendukung ketua Kun Lun Pai itu. Tiba-tiba terdengar seruan melengking, tunggu dan nenek Chia tampak melayang ke atas panggung. Ong Kuan Lok mengerutkan alisnya. Apakah nenek yang terkenal galak ini tidak mau menerima kekalahan cucunya? Nenek Chia, Engkau tidak ikut menjadi calon bengcu, mengapa naik ke panggung? Apa maumu? Engkau boleh bertanding melawan aku terdengar siang koan bok berseru. Aku bukan ingin merebut kedudukan bengcu. Aku mengakui bahwa pemuda ini telah menang dan dia pantas diangkat menjadi bengcu. Akan tetapi aku ingin mengukur sampai di mana kepandainya agar hatiku puas mengakui dia sebagai bengcu. Akulah musuhmu bentak siang koan bok marah. Akan tetapi dari atas panggung, Kuan Lok berkata kepada gurunya. Suhu, biarlah nenek Chia ini menguji kemampuanku, agar dia tidak lagi berani meremahkan suhu siang koan bok tertawa bergelak. Dia tahu bahwa tingkat kepandain muridnya itu sudah melampaui dirinya maka memang lebih kuat kuan lok yang maju daripada dia. Bocah siou, kalau engkau mampu bertahan 30 jurus menghadapi tongkatku ini, baru aku mengakui bahwa engkau memang pantas menjadi bengcu. Kata nenek Chia sambil memelangkan tongkat naganya. Jangankan 30 jurus, biar 50 jurus atau lebih aku sanggup melayanimu, nek. Jawaban ini memerahkan telinga nenek Chia. Dia memutar tongkatnya dan membentak, bocah sombong, rasakan tongkatku dan ia pun sudah menyerang dengan dasyatnya. Melihat serangan ini, Kuan Lok maklum bahwa nenek itu lihai sekali maka dia tidak berani main-main. Cepat dia mengelak lalu menggerakkan lengan baju kirinya untuk menotok dan tangan kanannya menyambar ke arah tongkat untuk merampasnya. Akan tetapi nenek itu pun sudah menarik kembali tongkatnya dan menggunakan untuk menyerang pang kedua kaki Kuan Lok. Pemuda ini meloncat ke atas dan terjadilah saling serang dengan seru sekali. Melihat gerakan nenek itu, Li Qin diam-diam terkejut. Kini baru ia tahu bahwa kalau dulu ia pernah menang atas diri nenek ini, adalah karena nenek ini mengalah. Kalau nenek ia bersungguh-sungguh, belum tentu ia akan dapat menang dengan mudah. Akan tetapi yang membuat ia tertegun dan terkejut adalah melihat betapa lincahnya gerakan Kuan Lok, betapa pemuda itu menghadapi tongkat nenek itu tanpa sedikit pun terdesak walaupun ia bertangan kosong. Setelah lewat 20 jurus, tiba-tiba nampak sinar berkelebat dan tahu-tahu Kuan Lok telah mencabut pedangnya. Begitu dia memutar pedang balas menyerang, nenek ia terkejut karena ilmu pedang yang dimainkan pemuda itu amat dasyat. Segera ia terdesak mudur dan hanya mampu memutar tongkatnya untuk melindungi diri. Kuan Lok terus menyerang dengan desakan yang kuat sehingga kembali 20 jurus telah lewat. Sudah 40 jurus mereka bertanding dan Kuan Lok bukan saja mampu menandingi nenek itu, bahkan dia mampu mendesak. Hati-hati tiba-tiba Kuan Lok mengeluarkan teriakan nyaring dan pedangnya menyambar seperti kilat. Nenek Chia menggerakkan gagang tongkatnya menangkis. Terang buk nenek itu terhuyung mundur dan bukan main kagetnya ketika ia melihat sebagian dari hiasan naga tongkatnya telah terbabat buntung. Kuan Lok sudah menyimpan kembali pedangnya dan tersenyum mengejek kepada nenek itu sambil berkata, Bagaimana, nenek? Sudah puaskah engkau menguji aku? Sebetulnya di antara kita tidak pernah saling menyerang. Kita dapat bekerja sama untuk menggulingkan pemerintah mancu. Kita sahabat, bukan musuh, kawan dan bukan lawan, nenek Chia Hams mengaku kalah merasa malu kalau terus berkeras, Maka ia pun mundur tanpa malu lagi, bahkan berkata, Engkau memang pantas untuk diangcu, nenek yang keras hati itu lalu melompat turun dari atas panggung. Siang Kuan Lok merasa senang dan bangga sekali atas kemenangan muridnya itu, Maka dari bawah panggung dia berteriak, Masih adakah orang yang tidak menyetujui muridku Ong Kuan Lok menjadi bengcu? Kalau masih ada, silakan maju dan mengujinya Ong Kuan Lok sendiri menjadi mabok kemenangan dan dia merasa bangga sekali. Sambil tersenyum dia memandang keempat penjuru dan berkata lantang, Benar sekali apa yang diucapkan Suhu. Kalau ada yang masih merasa penasaran, silakan naik dan bertanding dengan aku. Bagaimana kalau bekas bengcu so maju mengujiku? Atau barangkali istrinya atau anaknya perempuan yang terkenal pandai mendengar tantangan ini, Soetek Bun diam saja dan biarpun licin merasa tangannya gatal, Ia pun tidak berani mendahului ayahnya. Akan tetapi Ang Tok Molibus yang tidak dapat menahan kemarahannya. Sekali berkelebat tubuhnya melayang naik ke panggung dan langsung saja ia menyerang Ong Kuan Lok dengan pukulan Ang Tuk Chiang, Tangan racun merah, sambil berseru, bocah sombong, Rasakan pukulanku melihat wanita itu menyerangnya dari udara, Ong Kuan Lok bersikap waspada. Dia sudah mendengar betapa lihainya Datuk Wanita ini, Maka begitu melihat pukulan tangan kanan yang berubah kemerahan itu, Dia pun mengerahkan Sien Kangnya dan menyambut dengan dorongan tangan kirinya. Plak akibatnya, Ang Tok Molibus terpental ke belakang akan tetapi dengan berjungkir balik ia dapat turun ke atas panggung, Sedangkan Ong Kuan Lok hanya mundur dua langkah. Tiba-tiba Soetek Bun sudah meloncat naik ke atas panggung. Ong Kuan Lok mengira bahwa bekas Beng Cu itu hendak mengeroyoknya, Akan tetapi ternyata tidak. Soetek Bun memegang tangan istrinya dan menariknya mundur. Sudahlah, kita tidak mempunyai urusan sedikitpun dengan pengangkatan Beng Cu ini. Siapapun yang akan diangkat, tidak ada urusannya dengan kita setelah berkata demikian. Dia mengajak istrinya melompat turun. Makin besarlah kepala Ong Kuan Lok. Dia tersenyum memandang kepada Im Yang Beng Cu dan berkata lantang. Tadi ada yang menyesalkan mengapa Im Yang Seng Cu ketua Kun Lun Pai tidak ikut bertanding. Sekarang setelah aku keluar sebagai pemenang, Kalau masih penasaran, silakan Im Yang Seng Cu naik ke panggung untuk mengujiku dengan lagak sopan dan ramah Ong Kuan Lok menantang. Ini hebat sekali. Menantang ketua Kun Lun Pai. Padahal semua orang tahu betapa lihainya Im Yang Seng Cu. Banyak orang berseru, Im Yang Seng Cu naik ke panggung ketik dan mereka ingin sekali melihat pemuda sombong itu dikalahkan. Tadinya Im Yang Seng Cu yang sudah tua itu tidak mau melayani tantangan Ong Kuan Lok, Akan tetapi karena banyak suara mengharapkannya, terpaksa dia bangkit dan naik ke panggung. Ong Kuan Lok menyambut dan memberi hormat. Terima kasih kalau Tuti Yang Sudi memberi petunjuk kepada ku sikapnya kelihatan sopan dan kata-katanya merendah, Akan tetapi senyum dan pandang matanya penuh ejakan. Sian Cai tanda seru. Ong Seng Cu sungguh mengagumkan, masih muda sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi. Tung Hai Ong boleh merasa bangga mempunyai seorang murid seperti engkau, pintu sudah tua, tidak ingin bertanding, hanya ingin menguji tenaga Seng Kangmu, silakan, Tuti Yang kata Ong Kuan Lok. Sambutlah seranganku ini, orang muda Im Yang Seng Cu lain mengajukan kaki kanannya dan tangan kanannya mendorong dengan telapak tangan terbuka ke arah dada Ong Kuan Lok. Pemuda ini cepat mengerahkan tenaga dan dia pun mengajukan kaki kanan ke depan dan tangan kanannya yang terbuka didorongkan ke depan menyambut dorongan tangan kanan kakek itu. Des dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu di udara dan akibatnya, Im Yang Seng Cu mundur tiga langkah, akan tetapi Ong Kuan Lok juga mundur tiga langkah. Hanya bedanya, kalau pernapasan kakek itu agak memberu, sebaliknya pernapasan Ong Kuan Lok biasa dan tenang-tenang saja. Hal ini saja membuktikan bahwa Ong Kuan Lok masih menang sedikit dan kemenangan ini adalah karena dia jauh lebih muda daripada lawannya yang sudah berusia tujuh puluh tiga tahun, Sian Chai. Ilmu kepandayan Ong Si Cu memang hebat dan kalau diukur dengan tingkat kepandayan, memang sudah pantas menjadi Beng Cu. In Tu tidak ingin mencampuri urusan pemilihan Beng Cu baru, terserah kepada hadirin sekalian setelah berkata demikian, Im Yang Seng Cu melompat turun dari atas panggung. Ong Kuan Lok memandang keempat penjuru dengan wajah berseri. Dia merasa seolah menjadi orang terpandai di dunia ini. Saudara sekalian, kalau sudah tidak ada lagi yang penasaran, berarti saudara sekalian menerima saya menjadi Beng Cu baru, bukan sorak-sorai menyambut ucapan ini, yaitu mereka yang memang mendukung pemuda itu sejak awal. Sedangkan yang lain, biarpun dalam hati merasa tidak senang, hanya diam saja tidak berani memperlihatkan perasaan mereka. Nah, sekarang saudara sekalian. Sebagai Beng Cu baru saya ingin melanjutkan rapat pertemuan ini, yaitu membicarakan tentang perjuangan kita menentang pemerintah penjajah mancu. Saya mempersilahkan Hui Sian HWSO sebagai pengundang rapat pertemuan ini untuk menjelaskan apa yang hendak dibicarakan tentang perjuangan ini, Hui Sian HWSO bicara dari tempat ia berdiri, Om Itohut. Tadinya kami sama sekali tidak hendak membicarakan tentang perjuangan menentang pemerintah penjajah, melainkan membicarakan betapa banyak di antara orang Kengow yang bekerja sama dengan orang asing seperti yang baru-baru ini terjadi di pantai timur. Orang-orang Kengow dapat diperalat oleh pasukan yang memberontak, dan juga bersekutu dengan orang-orang Jepang. Hal ini amat tidak baik, mencemarkan nama baik dunia Kengow dan orang-orang gagah pada umumnya. Hui Sian HWSO telah bicara tentang orang-orang yang menentang pemerintah akan tetapi bersekutu dengan pasukan pemberontak dan orang Jepang. Siapa yang akan menanggapi pernyataan itu kata Ong Kwan Lok, bersikap sebagai seorang pemimpin. Aku akan menjawabnya tiba-tiba terdengar suara melengking seorang wanita dan ternyata yang bicara itu adalah Nenek Chia. Silakan bicara kata Ong Kwan Lok. Kami keluarga Chia sejak dahulu adalah patriot-patriot sejati yang selalu menentang kekuasaan panjajah mancu. Menurut pandangan kami, orang berjuang menentang penjajah mancu boleh melakukan segala kaya. Apa salahnya bekerjasama dengan para pemberontak dan orang-orang Jepang? Kami akui bahwa memang kami bekerjasama dengan mereka. Akan tetapi tujuannya adalah menentang penjajah mancu. Justeru demi berhasilnya perjuangan kita harus merangkul siapa saja untuk memperkuat diri. Heran sekali mengapa ada orang ribut-ribut tentang hal itu, akan tetapi tinggal peluk tangan saja melihat betapa penjajah menindas rakyat jelata apa yang dikatakan Nenek Chia tepat sekali. Apakah ada yang akan menanggapi? Dan apakah wakil Siaw Lim Pai dan Kun Lun Pai yang tadinya menjadi wakil Beng Cu Lama akan memberikan jawaban Sian Chai terdengar indi yang sencu berkata lantang. Ucapan Nenek Chia itu berarti demi mencapai tujuan menghalalkan segala kaya. Bukan begitulah sikap seorang pendekar. Betapa suci pun tujuannya, kalau kaya mencapainya kotor, tujuan itu akan tercemar pula. Orang-orang Jepang itu adalah bajak-bajak laut yang sudah banyak mengacaukan kehidupan rakyat di pantai. Seorang pendekar semestinya menentang mereka, bukan malah diajak bersekutu. Seorang pendekar patriot akan berjuang dengan bersih, patriot sejati hanya akan berjuang dengan dukungan rakyat jelata, bukan didukung oleh para penjahat yang hanya akan mengail di air keruh, tutiang, kalau menurut pendapat cutiang seperti itu, lalu bagaimanakah kalian akan berjuang menentang penjajahan? Dan kapan cutiang akan mulai berjuang? Selama ini yang namanya orang-orang gagah hanya tunduk dan menurut saja apa yang dikehendaki pemerintah penjajah. Bahkan pemilihan Bengcu yang lalu didukung oleh pemerintah Mancu. Itukah yang dinamakan sikap seorang patriot? Kami lebih condong mendukung pendapat Nenek Chia Kata Ong Kuan Lok yang disambut sorak-sorai golongan hitam yang hadir di situ. Mendengar ini, Im Yang Seng Chu lalu mengibaskan lengan bajunya dan berkata, kalau demikian peristiwa Bengcu, Sudahlah. Kami dari Kun Lun Pai tidak akan mencampuri urusan kalian yang menentang pemerintah sambil bersekutu dengan para penjahat. Mari kita pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar ini, Ing Kong Tai Su juga mengajak saudara-saudaranya untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi melihat ini, Ong Kuan Lok berkata dengan lantang. Saudara sekalian harap jangan pergi dulu, Kami hendak membuat pengumuman kami yang pertama sebagai Bengcu baru adalah bahwa kedudukan Bengcu berada di Pulau Naga dan kalau ada urusan dengan Bengcu harap datang ke Pulau Naga para utusan Kun Lun Pai, Si Oling Pai, Kong Tong Pai, Butong Pai, dan Gobi Pai menghadap Soetek Bun yang menjadi tuan rumah untuk berpamit, lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Satu demi satu para tamu meninggalkan Hang San. Yang paling akhir adalah Ong Kuan Lok gurunya, Siang Kuan Bok Licin tersenyum mengejek. Habis, engkau mau apa? Salahmu sendiri sampai lenganmu buntung.